Usai libur lebaran, Wali Kota Tasik Malaya Muhammad Yusuf meminta seluruh pegawai Pem Kota Tasik Malaya lebih kiat dalam bekerja. Wali Kota mengajak seluruh ASN untuk membantunya dalam menuntaskan visi-misi dan program di tahun terakhir realisasi RPJMD. Dalam upacara apel pagi perdana usai libur lebaran, Wali Kota Tasik Malaya Muhammad Yusuf meminta seluruh pegawai di lingkungan Pem Kota Tasik Malaya agar lebih semangat bekerja. Para ASN diminta lebih memaksimalkan kinerja, terlebih 2022 merupakan tahun RPJMD terakhir, sehingga perlu semangat lebih untuk menyelesaikan visi-misi dan janji yang belum terlaksanakan. Meski proses penyelesaian sempat terkendala pandemi, namun Yusuf meminta semua pihak optimis bisa menyelesaikan visi-misi tepat waktu dan melaksanakan program yang sudah terencana dengan sebaik-baiknya. Setelah melaksanakan cuti idul fitri yang cukup lama kemarin, saya berharap akan muncul semangat baru bagi segenap pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya. Terlebih, tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari priorisasi RPJMD Kota Tasik Malaya tahun 2017-2022. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasik Malaya untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama dalam menyelesaikan visi yang tercantum dalam RPJMD tahun 2017-2022, yakni mewujudkan Kota Tasik Malaya yang religius, maju dan madani. Yusuf mengaku bersyukur, Ramadan dan Lebaran tahun ini menjadi momentum dalam pemulihan ekonomi daerah.